bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini informasi yang kurang mantap ya itu di mana ada diduga ya Ruhusi Tumpul rasis terhadap Papua ini saya coba bacakan beritanya biar lebih jelas dan kita bahas kawan dari media online newsjogja.id dengan judul buntut unggahan rasisme Ruhusi Tumpul penyidik Polda Metro segera panggil saksi Polda Metro Jaya tengah menangani kasus unggahan rasisme politikus PDIP Ruhusi Tumpul penyidik segera memanggil saksi-saksi terkait Kabupat Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Enra Julpan mengatakan tak hanya saksi-saksi pihaknya juga akan segera memanggil menjadwalkan pemanggilan kepada pihak pelapor maupun terlapor nanti setelah ini ya karena beberapa pejabat direktur resirse baru serah terima jabatan setelah ini akan kita agendakan pemeriksaan ya tutur Kombes Julpan di Polda Metro Jaya Jumat 13 Mei 2022 lebih lanjut kata Kombes Julpan pihaknya telah menerima laporan tersebut saat ini ia juga tengah mempelajari laporan untuk mendalaminya betul Polda Metro Jaya telah menerima laporan dengan terlapor Ruhusi Tumpul terkait dengan unggahan di medsos Twitter yang dianggap menghina suatu suku tertentu tentunya dengan laporan ini penyidik Polda Metro akan mempelajari dulu terkait dengan laporan yang kita terima ucap Kombes Julpan seperti diketahui Ruhusi Tumpul mengunggap foto gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai pakaian adat Papua lengkap dengan koteka sementara itu secara terpisah Ruhut mengaku akan mengikuti aturan hukum yang berlaku dia pun mengaku siap jika ke depan ada pemanggilan atas dirinya oh iyalah siap aku siap kalau dipanggil aku akan jelasin semuanya kata Ruhut Kamis 12 Mei 2022 untuk diketahui Ruhut dilaporkan Panglima Komandan Patriot Revolusi atau Kopatret Petrodes Mega MS Keliduan karena unggahannya dianggap rasis inilah kawan informasi saya juga heran sama Banrusi Tumpul ini ngapain itu gubernur DKI Anies Baswedan ya membuat meme ya dengan pakai koteka ini kan cari-cari masalah ini sudah kebebasan apa maksudnya itu inilah yang terus memperkeru suasana kawan hal-hal yang seperti ini kenapa harus dilakukan itu apakah tidak ada cara lain mengkritik gubernur DKI kenapa harus dikaitkan dengan suku salah satu suku yang ada di Papua apa hubungannya ya inilah yang begini-begini nih yang bisa merusak persatuan saya tidak tahu disini kawan apakah Banruhut ini ingin tenar tapi kan sudah tenar sebenarnya terus apalagi yang dicari kan sudah tenar ya paling tidak Banruhut itu main tiktok lah biar semakin tenar jadi youtuber sampaikan disitu apa yang mau disampaikan kalau kayak gini nih apakah lagi cari perhatian ya kita juga nggak ngerti ya jadi saudara-saudaraku semuanya kalau saya secara pribadi ya tidak senang dengan apa yang dibuat oleh Pak Ruhsi Tumpul terkait masalah membuat meme gubernur DKI dengan menggunakan ya adat salah satu adat yang ada di Papua lengkap dengan koteka beberapa hari lalu saya juga lihat kenapa semakin muncul yang begini-begini ya merusak persatuan nah sekarang bagaimana menurut sahabatku karena pasti terkait ini ada saja pendukung Pak Ruhsi Tumpul ada saja nah bagaimana pendapat saudara-saudaraku yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Pak Ruhsi Tumpul ini guys kalau saya terus terang saya hanya mengingatkan kenapa harus menggunakan salah satu adat yang ada di Papua dan saya juga belum paham apakah disini Pak Ruhut sangat benci Pak Anies sebagai kebunur DKI atau apa saya juga belum tahu kok sampai sebegitunya ya ya Mbok iya kalau memang ada kekurangannya Pak Anies sebagai kebunur DKI ya sebaiknya kan berikan masukan atau kritikan bukan dengan cara mengejek seperti ini nah akhirnya ya sudah lah tunggu saja seperti apa hasilnya ya karena ini ramai lagi ramai dan ramai dan ramai apakah karena berada di pihak penguasa saya tidak tahu yang jelas bagi saya ini tidak pantas kawannya ya saya buru-buru membuat info ini karena saudaraku meminta saya berpendapat nah pendapat saya tidak boleh ada rasis baik itu antar suku antar agama ras etnis antar golongan kita semua harus tetap bertahan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila dan kehidupan sosial kita kita terus kembangkan dengan moto bineka tunggal ika yaitu berbeda-beda tapi satu jua ya ini seharusnya dalam kehidupan sekarang kita sudah merdeka seharusnya kita semua ini sibuk bagaimana mengisi hasil kemerdekaan kita dengan cara kita membangun ekonomi karena itu yang terpenting bukan saling mencari kekurangan orang saling menjatuhkan ya saling memfitnah saling menghina saling menghujat ini akan terjadi perpecahan terus menerus ya pesan saya kepada saudaraku mari ya kita tetap diskusi beda pendapat silahkan tapi hindari yang namanya saling menghina saling membenci saling menjelekkan apalagi memfitnah itu tidak bagus itu saja kawan bagikan videonya dan saya tetap mendoakan Pak Rusitumpul semoga selantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merlika NKRI Harkamati selamat menikmati selamat menikmati